Jumlah isi rekening kreis di Rijs Bandung Doni Salmanan ternyata mencapai 532 miliar. Jumlah uang tersebut dibongkar Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI periode 2019 hingga 2024, melalui unggahan di Instagramnya at ahmadsahroni88 Rabu lalu. Dalam unggahan itu, Ahmad Sahroni menulis reaksinya terhadap jumlah saldo Doni Salmanan. Dikutip dari Banjarmasin Post, Baris Kimporli resmi menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option lewat platform Quote. Setelah resmi menyandang status tersangka, Doni Salmanan ditahan di rumah tahanan Baris Kimporli. Penirakan yang Doni Salmanan diblokir oleh pihak PPATK. Foto yang diunggah Ahmad Sahroni merupakan tangkapan layar berisi keterangan tentang jumlah total kerugian korban Quotec. Untuk kasus Quotec, sejumlah barang bukti pun telah disita polisi. Karopengmas Divisi Humas Polri, Rikjan Pol Ahmad Ramadan menyampaikan, pihaknya menyita akun Youtube hingga bukti transfer milik Doni Salmanan. Ahmad Sahroni membongkar total saldo di rekening Doni Salmanan mencapai 532 miliar. Selain itu, polisi juga menyita email yang terhubung dengan Youtube dan akun Quotec milik Doni. Sejumlah itu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa rekening atas nama Doni Salmanan serta bukti transfer. Pihaknya memastikan akan melakukan penyitaan serta tracing terhadap aset-aset milik Doni. Saat ini Doni Salmanan sudah ditelapkan tersangka dan ditahan atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Doni Salmanan terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!